Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai informasi singkat terkait dengan cara melihat hasil pengumuman seleksi administrasi CPNS Kementerian Agama Tahun Kemenang tahun 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak ibu sebelum kami coba sampaikan dan bahas tata caranya, disini ada beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu Oke, apa itu catatan pentingnya? Coba kita bukakan catatan kami Yang pertama, disini catatan pentingnya semua instansi, tahu kementerian, tahu lembaga untuk mengetahui hasil dari pengumuman seleksi administrasi caranya sama ada dua cara yang bisa dilakukan yang pertama, bisa langsung mengetahui dari pengumuman resmi instansi terkait atau paling mudah caranya dengan lujin ke akun SSCISN masing-masing nanti akan kami sampaikan dan bahas untuk cara ini yang kedua, disini catatan pentingnya untuk keuntungan agama atau kemenang silakan nanti lihat jadwal resmi pada surat pengumuman instansi kapan akan diumumkan hasil pengumuman seleksinya yang ketiga, jika nanti hasilnya ada yang TMS atau tidak menisahat, tidak lolos bisa diajukan sanggah apabila dirasa keberatan atau ada yang tidak sesuai dengan bukti yang ada waktu sanggah biasanya terbatas terbatas tiga hari sesuai dengan jadwal oke, kawan-kawan atau bapak ibu itu catatan pentingnya kita lanjut, kita langsung saja bagaimana cara melihat hasil dari seleksi administrasi di akun SSCISN silakan nanti kawan-kawan atau bapak ibu login ke akun SSCISN masing-masing pastikan sudah melakukan resume atau mengakhiri pendaptaran untuk kemenang, kawan-kawan atau bapak ibu coba kita cek kembali jadwalnya jika tidak salah, hari ini, hari terakhir melakukan pendaptaran seleksi 14 September 2024 pastikan kawan-kawan atau bapak ibu yang mengikuti seleksi CPS kemenang sudah melakukan resume atau mengakhiri pendaptaran untuk nanti selanjutnya tinggal menunggu hasil pengumuman seleksi administrasi untuk hasil pengumuman seleksi administrasi kemenang, dijadwalkan, diumumkan tanggal 17 September 2024 nanti kawan-kawan atau bapak ibu silakan login secara berkala ke akun SSCISN masing-masing dalam berhentang waktu antara tanggal 16 sampai 17 September atau sesudarnya bisa di cek secara berkala oke, kawan-kawan atau bapak ibu tinggal cek saja secara berkala nanti caranya seperti ini jika sudah mengakhiri konsumen tadi biasanya nanti di bagian bawah ada informasi hasil kelulusannya untuk contohnya disini coba kami sampaikan berdasarkan panduan petunjuk manual BKN ini hasil yang lulus kawan-kawan atau bapak ibu selamat anda lulus tahap administrasi untuk selanjutnya tentunya melakukan tombol cetak kartu ujian dan sebagainya bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang nantinya ada yang tidak lulus tahap TMS bisa mengajukan sanggah contohnya seperti ini coba kita bukakan hasil yang tidak lulus ini mohon maaf anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi sangat cik apa kesalahan atau alasannya disini contoh KTP tidak sesuai dengan sangat di bagian bawah biasanya ada tombol ajukan sanggah beserta jadwalnya terbatas 3 hari jadi nanti silahkan di cik jika kawan-kawan tombol bapak ibu tidak lulus atau TMS oke kawan-kawan tombol bapak ibu kita lanjut ketentuan sanggah disini yang perlu dipahami bagi para pelamar jadi ketentuannya kawan-kawan atau bapak ibu untuk sanggah tidak bisa mengubah tamu upload kembali dokumen yang sudah terupload sebelumnya jadi nantinya jika kesalahannya berasal dari pelamar kemungkinan besar sanggah tetap ditolak namun jika kesalahannya berasal dari tim perifikasi atau perifikator data jika kita beri alasan sanggah yang tepat sesuai dengan bukti dan keadaan sebenarnya kemungkinan besar hasil sanggah bisa diterima jadi nanti kawan-kawan atau bapak ibu lihat dan berdahulu dokumen yang dipermasalahkan dengan cara mengklik pada tombol lihat disini contohnya disini yang jadi permasalahan KTP apakah benar sesuai dengan alasan TMS disini jika dirasa dokumennya kita lihat kita cermati sudah tepat tinggal nanti dilakukan alasan sanggah misalnya KTP sudah asli mohon di-click kembali setelah disanggah kawan-kawan atau bapak ibu nanti dicentang dilakukan akhiri pengusus sanggah untuk hasilnya nanti dipantau kembali secara berkala hasil dari sanggah ini sesuai dengan jadwal biasanya akan ada di-informasikan setelahnya jadi sekali lagi kami ulangi poinnya untuk sanggah kawan-kawan atau bapak ibu tidak merubah dokumen yang sudah kita upload yang bisa dilakukan disini cuma bukan alasan yang tepat sesuai dengan kesalahan yang dipermasalahkan oleh tim perifikator data jika kesalahannya tadi berasal dari tim perifikator kemungkinan besar sanggah bisa diterima namun jika kesalahannya berasal dari kita kemungkinan besar sanggah tetap akan ditolak namun tidak ada salahnya silahkan disanggah terlebih dahulu kawan-kawan atau bapak ibu baik itu kesalahan yang berasal dari kita ataupun yang berasal dari tim perifikator oke seperti itu cara sanggahnya mudah saja pada intinya nanti silahkan dan dilihat hasil pengumumannya kami berharap mudah-mudahan hasil pengumuman seleksi amistrasi sesuai dengan harapan masing-masing tentunya lolos oke itu saja bisa-misi sampaikan resimbatan singkat dan cepat kali ini mohon maaf jika dalam penyampaian atau penyelesaian kami terdapat kesalahan atau kurangan atau ada sesuatu hal yang kurang jelas kami menyampaikan bisa nanti ditanyakan lebih lanjut di bagian komentar youtube kami insyaallah jika ada kesempatan nanti akan kami balas oke itu saja terlebih dahulu akhirnya kami sudah mencapai Nobilia Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh